ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan kali ini saya akan memberi tahu caranya bagaimana untuk mengatasi akun kartu prakerja kita yang belum juga muncul insentifnya atau sertifikatnya belum keluar di dashboard kartu prakerja kita ini pengalaman diri saya sendiri sudah dua minggu sertifikat belum juga muncul apalagi jadwal insentif sini saya menggunakan pelatihan dari Bukalapak untuk teman-teman yang dari Bukalapak silahkan coba dengan cara yang apa yang saya jelaskan nanti untuk yang di selain di Bukalapak barangkali bisa caranya tinggal ikuti saja dan mudah-mudahan berhasil teman-teman juga bisa lihat sertifikat dari pelatihan dan saya dari Getty ini sudah dapat tapi di dashboard prakerja itu belum muncul apalagi insentifnya nah ini caranya maka dari itu simak baik-baik videonya jangan di-skip karena ini penting sekali untuk kita nah setelah itu kita buka aplikasi Bukalapaknya dan kita pilih transaksi kita pastikan bahwa pembelian kita sudah berhasil karena data ini akan diminta oleh pihak Bukalapaknya kita cek dulu kita cek yang teliti jika sudah kita cek terus kita buka Google Chrome dan kita masuk ke situs Getty nya kita cek apakah sertifikat kita benar-benar sudah ada dan sudah selesai mengikuti pelatihan dengan benar disini saya tampilkan bahwa saya sudah mengikuti pelatihan semua materi pun saya sudah jawab dan kuis-kuisnya juga dan sertifikat dari Getty saya sudah dapat teman-teman bisa lihat di layar ini sertifikat saya bahwa saya sudah mendapatkan sertifikat namun di dashboard kartu prakerja kita belum muncul setelah itu kita kembali lagi ke aplikasi Bukalapaknya terus kita pilih akun itu akun yang gambar orang kita pilih itu kemudian Scroll ke bawah kita cari tulisan komplain atau butuh buka bantuan maksudnya nah karena saya sudah komplain nah ini akan tampil seperti ini komplainan yang sudah kita ajukan ke Bukalapaknya sebagai contoh ini saya nah karena saya sudah mengajukan komplain nah ini tampilannya seperti ini untuk teman-teman yang belum mengajukan bisa memilih buka bantuan yang ada di bawah komplain itu ya kita klik buka bantuannya nah ini tampilannya setelah itu kita scroll ke bawah nah pilih pengajuan komplain itu yang di bawah yang ada gambar orang nah kita pilih itu nah selanjutnya akan seperti ini nah latihan kita ya klik Nah untuk melakukan komplain terhadap Bukalapak atas pelatihan kita yang sudah dilakukan atau sudah selesai kan Nah teman-teman harus mengingat bahwa kita membeli pelatihan dan menyelesaikan pelatihannya kita nggak berapa teman-teman harus mencatat karena nanti ditanyakan oleh pihak Bukalapaknya untuk membantu mengeluarkan sertifikat di dashboard kartu prakerja kita ini latihan saya kita klik Nah kita Scroll ke bawah kita pilih like chat itu gambar pesan itu karena saya sudah melakukan laptop ini jadi ada tulisan lanjut diskusi untuk teman-teman yang belum melakukan bisa pilih buat komplain baru saya akan mencontohkan komplain baru tampilannya akan seperti ini kita-kita memilih memilih buat komplain baru nah ini ada dua kolom kalian isi bagian follow pesan Hai seserah teman-teman intinya pesan kotak pesan itu kita isi teluk pesan kita Kenapa sertifikat dan jadwal insetif belum juga muncul ini saya sebagai contoh di pesannya sebagai berikut selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati